Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang akreditasi Atau SISPENA, Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah dan Madrasah untuk SM-nya Nah, info terbaru kali ini adalah Kita bisa melihat atau ada perpanjangan akreditasi Apabila sekolah teman-teman yang seharusnya tahun ini melakukan akreditasi Nah, tapi dikarenakan mungkin karena ada situasi dan kondisi yang pandemi saat ini Maka dari pihak akreditasi yang dilaksanakan oleh BNSB Itu ada perpanjangan otomatis dari SISPENA Nah, kita bisa melihat perpanjangan apakah sekolah kita Termasuk yang diperpanjang akreditasinya Nah, di sini sementara yang bisa dilihat adalah masa perpanjangannya Untuk sertifikat dan SK penetapan masih on process dan di info kemudian Nah, di sini langsung saja ya teman-teman Langsung saja kalau teman-teman ingin melihat perpanjangan akreditasinya Langsung saja dilihat di webbansm.comdeboot.go.id Persiapkan username dan passwordnya Nah, ini nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya Nanti teman-teman bisa langsung lewat situ Diklik saja Nah, persiapkan username dan passwordnya Username dan passwordnya itu adalah Masih username dan password default yaitu NPSN sekolah masing-masing Username dan password NPSN sekolah masing-masing Nah, sekarang saya isikan dulu ya Oke Nah, sebelum sync in Ya, sebelum saya masuk Nah, di sini di bawah ada Sertifikat konversi SFK Dan sertifikat perpanjangan akreditasi 2020 Nah, ini saya buka dulu Di tab yang lain ya Nah, nanti kita lihat sama-sama Nah, setelah ini kita langsung login saja Sync in Nah, kita lihat Apakah Nah, di sini setelah kita login ya Di dashboard langsung muncul hasil perpanjangan otomatis Nah, ini adalah perpanjangan otomatis dari BNSP Akreditasi yang seharusnya tahun ini sekolah akreditasi Tapi diperpanjang masa perpanjangannya sampai 5 tahun ya Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, saya dapat informasi dari sini ya teman-teman Nah, menurut BNSM DKI Karena saya sekolahnya ada di DKI Kesimpulannya Satu ya Pertama Buat yang sudah habis akreditasinya tahun ini Akan diperpanjang secara otomatis Berdasarkan satu nilai AKM Nilai isi anda boditnya Ya, dan survei lingkungan belajar Ya, itu Yang menjadi dasar akreditasinya diperpanjang secara otomatis Nah, yang kedua Buat yang belum habis akreditasinya Tidak usah menajuin reakreditasi dulu Ya, tunggu dinilai nanti seperti di poin 1 Ya, jadi kalau teman-teman Di sini sudah login Tapi hasil perpanjangannya belum muncul Nah, itu ditunggu dulu Karena di sini juga masih on process Untuk sertifikat dan lain-lainnya juga Di sini hanya menampilkan hasil perpanjangan otomatis Dari akreditasi sekolah teman-teman Ya Nah, oke Ini cukup di sini saja Nah, ini untuk hasil perpanjangan otomatisnya Ya, saya log ke dulu Nah, selanjutnya Untuk melihat sertifikat konversi SMK Karena saya di SMK Jadi, ini sertifikat perpanjangan akreditasi Tadi sudah kita klik ya Di sini Nah, ini kita lihat Kita cari menurut NPSN juga Kita cari Nah, di sini Langsung bisa kita download sertifikatnya Ya Kita klik download Nah, ini akreditasi Dari tahun sebelumnya Ya Nah, ini tahun 2018 Seharusnya Sudah dari tahun kemarin kita akreditasi Tapi Karena pandemi Jadi diperpanjang ya Ya, dan di sini Ini lagi Kita menurut PSN juga Kita cari Ini adalah Sertifikat perpanjangan akreditasi 2020 yang lalu ya Nah, ini kita download lagi Nah, ini Surat keterangan perpanjangan akreditasi Ya Nah, karena yang sebelumnya Yang ini Saya seharusnya 2020 itu Karena ini 2018 ya Diperpanjang 2 tahun Sertifikat ini berlaku 2 tahun Jadi sampai 2020 Nah, tapi Di sini ada perpanjangan Hingga 2021 ya Teman-teman Kalau bisa ngecek Silahkan di cek di situ Nah, setelah Di cek Ternyata Ini diperpanjang 2021 Ya Nah, setelah itu Teman-teman silahkan login Di SISP SISP nanya lagi Di situ nanti akan muncul Hasil perpanjangan otomatis Diperpanjang hingga 5 tahun Akreditasinya ya Jadi teman-teman Yang sudah diperpanjang Otomatis akreditasinya Jadi teman-teman Ya Mempersiapkan lebih lagi Untuk sekolahnya Agar lebih baik lagi ya Agar disesuaikan dengan Akreditasinya Kalau akreditasi A ya Harus lebih Bagus lagi ya Nah Untuk yang Belum muncul hasil perpanjangan Otomatisnya ya Seperti ini tadi Catatan ini tadi Ditunggu dulu Nilainya nanti akan Seperti di poin 1 ya Berdasarkan nilai AKM Nilai isian Dapodiknya Dan juga Survei lingkungan Belajar yang ada Di aplikasi Dapodiknya Oke Nah itu saja Mungkin dari Saya Terima kasih Semoga bermanfaat Nanti Link dari Ban SM Untuk mengecek Hasil perpanjangan otomatis Ada di Deskripsi ya Teman-teman Bisa lihat Atau bisa Bisa langsung Klik di bawah Oke terima kasih Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati